Apa alasan militer, apa alasan tentara kaum muslimin dan para pemimpin-pemimpin yang memiliki kemampuan itu untuk tidak berjihad di jalan Allah Berjihad menyelamatkan saudara-saudara mereka yang tertindas bahkan mengalami genosain, mengalami pembandaian, pembumi-pembumi hangusan di negeri Palestina Orang yang beriman itu semestinya mereka berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman sepanjang mereka berjihad, berperang karena Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Rabbil Alameen Wabihi nasta'inu ala umur al-dullya wal-deen Wa salatu wa salamu ala ashrif al-abiyyai wa sayyidil marsalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa shafi'ina wa kurrati a'inina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa atali'inahum bi ihsan ila yawmiddin Amma ba'adu Kaum mislimin, jamaah Bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan Sehingga malam hari ini kita insyaAllah kembali bisa bersama-sama Mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Membelajari Al-Quran Menggali makna-maknanya Mengambil petunjuk yang ada di dalamnya Pada malam hari ini insyaAllah kita lanjutkan Pada ayat yang ke-76 Dari Kur'an Surat An-Nisa A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Zihin Al-Dihin El-Azih A-manoo Yukatil plaisretin Yukatil cities Yukatil 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Orang-orang yang beriman Mereka berperang di jalan Allah Dan orang-orang yang kafir Mereka berperang di jalan Tawud Mereka berperang di jalan Tawud Orang-orang Kekasih-kekasihnya Teman-temannya Syaitan Sesungguhnya tipu daya syaitan Adalah tipu daya Yang lemah Kaum muslimin jamaah Dan ibu yang saya hormati Rahimahumullah Ayat 76 Masih melanjutkan Sebelumnya Ayat 75 Dan 74 Yang berkaitan dengan Perintah Allah SWT Agar kaum mu'minin Berperang di jalan Allah SWT Tidak ada alasan Bagi mereka Yang memiliki kekuatan Memiliki kemampuan Untuk tidak berperang di jalan Allah Berperang Menyelamatkan Orang-orang Baik laki-laki Maupun perempuan Anak-anak Yang dalam kondisi lemah Dimana mereka Berada di kota Makkah Dalam kondisi tertindas Ini konteksnya Ayat 75 Mereka Tertindas Sementara mereka Tidak bisa keluar Dari kota Makkah Karena tidak memiliki Pengetahuan Tidak memiliki jalan Atau tidak memiliki Sarana Untuk keluar Dari kota Makkah Allah SWT Memperingatkan Kaum mu'minin Bertanya kepada Kaum mu'minin Dengan Nada Ingkar Yang pada Maknanya adalah Bahwa Kaum mu'minin Tidak punya alasan Di hadapan Allah Untuk tidak berperang Di jalan Allah Dan berperang Dalam rangka Menyelamatkan Orang-orang yang lemah Baik dari kalangan Laki-laki Perempuan Maupun Anak-anak Dimana mereka Tertindas Terzolimi Mereka berdoa Kepada Allah Menyeru Memohon Kepada Allah Agar diberikan Pertolongan Diberikan Dikirimkan Orang-orang Yang memberikan Perlindungan Dan pertolongan Bapak-Ibu Yang saya hormati Rahmatullah Pada pekan Yang sebelumnya Kita telah Sampaikan Bagaimana Ayat ini Kalau kita Bawa Kalau kita Kaitkan Dengan Konteks Dimana Kaum mu'minin Sekarang hidup Yaitu Peristiwa Kejadian Atau Tragedi Yang menimpa Saudara-saudara kita Di Palestina Apa Alasan Militer Apa Alasan Tentara Kaum Muslimin Dan Para Pemimpin-pemimpin Yang memiliki Kemampuan itu Untuk Tidak Berjihad Di jalan Allah Berjihad Menyelamatkan Saudara-saudara Mereka Yang Tertindas Bahkan Mengalami Genosid Mengalami Pembandaian Pembungi Pembumi Hangusan Di negeri Palestina Apa Hujjah Mereka Besok Di hari Kiamat Nah pada Ayat Yang ke-76 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampaikan Bahwa Kalau orang Beriman Berperang Maka Mereka Itu Berperang Di jalan Allah Artinya Kalau orang Berperang Di jalan Allah Maka Pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Pertolongannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Anugerahnya Kepada mereka Orang-Orang Yang Beriman Semestinya Mereka Berjihad Berperang Di jalan Allah Jadi Jadi ayat Ini Memberikan Satu Isyarat Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Pertolongan Kepada Orang-orang Yang Beriman Sepanjang Mereka Berjihad Berperang Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebaliknya Orang-orang Yang Kafir Itu Mereka Berperang Di Jalannya Ta'ud Ta'ud Ini Maknanya Berhala Atau Ta'ud Maknanya Adalah Segala Sesembahan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ta'ud Juga Bisa Bermakna Ideologi Atau Pemikiran Ide-ide Dan Gagasan Yang Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Wa Alihi Wa Alihi Wasallam Itu Bisa Disebut Juga Dengan Ta'ud Nah Orang-orang Kafir Itu Berperang Membela Ta'ud Mereka Membela Tuhan Tuhan Mereka Membela Ideologi Mereka Memperjuangkan Apa yang Menjadi Hidup Menjadi Gagasan Hidup Mereka Padahal Tuhan Mereka Itu Tidaklah Memiliki Kekuatan Apapun Ideologi Mereka Tentu Tidak Bisa Memberikan Manfaat Atau Memberikan Pertolongan Kepada Mereka Maka Artinya Mereka Berperang Dan Tidak Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Pemilik Dan Pencipta Alam Semesta Ini Maka Mereka Tentunya Akan Mengalami Kekalahan Fokotilu Fokotilu Oleh karena Itu Maka Perangilah Para Pembela Setan Orang-orang Yang Bergabung Kedalam Golongan Setan Awliya As-Saitan Para Teman-temannya Setan Itu Makananya Awliya Para pendukung Para penolong Yakni Orang-orang Yang Menjalankan Agendanya Setan Di dunia Ini Yakni Orang-orang Yang Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Orang-orang Kafir Orang-orang Fasik Ini Adalah Awliya As-Saitan Para Teman-temannya Atau Penolongnya Atau Pendukungnya Setan Di penutupan Ayat Allah Subhanahu Ta'ala Menyampaikan Bahwa Tipu Daya Setan Maknanya Tipu Daya Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Kafir Terhadap Kau Muslimin Sesungguhnya Itu Adalah Tipu Daya Yang Lemah Dibanding Dengan Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Ketika Kau Muslimin Kau Muminin Bertawakal Kepada Allah Tidak Takut Kecuali Kepada Allah Maka Allah Akan Memberikan Pertolongan Kepada Mereka Kepada Kau Muminin Dan Ini Sudah Dibuktikan Oleh Allah Dalam Banyak Kesempatan Dimana Kau Muslimin Dalam Jumlah Yang Kecil Akan Tetapi Allah Memberikan Kemenangan Kepada Mereka Pada Zaman Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Terjadi Beberapa Perang Dimana Jumlah Kau Muslimin Lebih Kecil Akan Tetapi Kau Muslimin Diberikan Kemenangan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diantaranya Seperti Perang Badar Begitu Pula Pada Masa-masa Setelahnya Pasukan Kau Muslimin Jika Dibanding Dengan Pasukan Romawi Atau Pasukan Persi Maka Juga Lebih Besar Jauh Lebih Banyak Pasukan Romawi Atau Persi Akan Tetapi Pada Kenyataannya Allah Memberikan Kemenangan Kau Muslimin Dapat Menaklukkan Dua Sasa Yaitu Emprium Romawi Dan Emprium Dan Kekaisaran Persi Itu Menunjukkan Bahwa Orang-orang Yang beriman Berperang Di jalan Allah Maka Allah Memberikan Kekuatan Karena Pemilih Alam Semesta Ini Allah Sedangkan Orang-orang Kafir Berjalan Berperang Di jalan Tawgut Di jalan Syetan Di jalan Kekufuran Maka Allah Tidak Akan Memberikan Pertolongan Kepada Mereka Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahmat Allah Ini Menjadi Pelajaran Bagi Para Militer Yang Hidup Hari Ini Bagi Para Pemimpin Pemimpin Di Negeri Kau Muslimin Ketika Mereka Merasa Kekuatannya Kecil Berhadapan Dengan Amerika Yang Memang Secara Persenjataan Dan Militer Kuat Menghadapi Negara Negara Barat Maka Sesungguhnya Ketika Mereka Berpegang Teguh Pada Allah Subhanahu Berpasrah Berpasrah Bertawak Kepada Allah Jauh Lebih kuat Daripada Amerika Dan Sekutunya Tentu Kaki Tangan Amerika Ada Dimana Mana Akan Tetapi Kekuasaan Allah Subhanahu Jauh 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 Melampui Kekuasaan Dan Kekuatan Manusia Dimanapun Oleh karena itu Maka Seharusnya Kaum muslimin Kaum Muminin Khususnya Para Militer Para Tentara Dan Para Pemimpin Yang Memiliki Kewenangan Untuk Menggerakkan Tentara Seharusnya Mereka Segera Menggerakkan Pasukannya Menggerakkan Tentaranya Untuk Menolong Saudara-saudara Mereka Yang Hari ini Terlulimi Tertimdas Bahkan Mengalami Pemusnahan Masal Di Palestina Kaum Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang saya hormati Rahimahumullah Alam Alam Tara Ilal Lathina Qil Lahum Kuff Aydiyakum Wa Aqim Assalata Wa Aat Zakah Falam Mha Kutib Alayhim Al-Qital Iza Fariq Minhum Yakhshawun Al-Nas Ka Khashyad Allah Au Ashad Khashyad Alam Tara Tidakah Kamu Malihad Tidakkah Kamu Melihat Atau Memperhatikan Orang-orang Yang Pernah Dikatakan Kepada Mereka Tahan Dirikanlah Salat Wa At Zakatah Dan Bayarlah Zakat Falam Mha Kutiba Alayhim Al-Qital Maka Tadkala Diwajibkan Perang Atas Mereka Iza Fariq Minhum Ternyata Atau Tiba-tiba Sebagian Dari Mereka Atau Sekelompok Dari Mereka Yakhshawun Al-Nas Ka Khashyad Allah Mereka Takut Terhadap Manusia Seperti Takutnya Mereka Kepada Allah Atau Asyad Dakhasyah Atau Bahkan Lebih Takut Kepada Manusia Daripada Takut Kepada Allah Wa Wa Waqalu Dan Mereka Berkata Rabbana Wahai Tuhan Kami Lima Kata Bata Alainal Qital Mengapakah Engkau Mewajibkan Menetapkan Peperangan Atas Kami Lawla Akhartana Hendaklah Engkau Memberikan Tenggang Waktu Kepada Kami Sampai Batas Waktu Yang Dekat Kul Katakan Wahai Rasulullah Mada'ud Dunya Kesenangan Hidup Di Dunia Sedikit Sedangkan Akhirat Itu Jauh Lebih Baik Bagi Orang Yang Bertakwa Dan Kalian Sedikit Pun Meski Hanya Se Helai Sehelai Serabut Kurma Sedikit Pun Kalian Meski Hanya Sehelai Serabut Kurma Kalian Tidak Akan Ditolimi Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahmat Allah Kalangan Ahli Tafsir Atau Para Ahli Tafsir Menjelaskan Ayat Ini Berkaitan Dengan Sejumlah Atau Sekelompok Orang Yang Pada Mulanya Mereka Menginginkan Perang Tapi ketika Kewajiban Berperang Telah Ditetapkan Oleh Allah Ternyata Ada Dari Golongan Mereka Sekelompok Orang Yang Takut Hingga Hingga Batas Waktu Yang Dekat Nah Para Ahli Tafsir Mengatakan Bahwa Dulunya Ketika Kau Muslimin Berada Di Kota Makkah Berada Di Kota Makkah Tertindas Tertindas Oleh Orang Orang Kafir Dizolimi Disiksa Sebagiannya Oleh Orang Orang Kafir Nah Orang Orang Mumin Ini Mengatakan Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Kami Dulu Ini Orang Orang Yang Mulia Tetapi Ketika Kami Masuk Islam Kami Beriman Justru Kami Dihinakan Diinjak Injak Kehormatan Kami Maka Apakah Kita Wahai Rasulullah Tidak Sebaiknya Berperang Melawan Mereka Melawan Orang Orang Kafir Makkah Ketika Itu Kau Muslimin Belum Hijrah Kemadinah Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Umirna Bil'afwi Kita Diperintahkan Oleh Allah Untuk Memaafkan Jangan Kita Diperintahkan Oleh Allah Untuk Memaafkan Artinya Sekarang Ini Perintahnya Allah Untuk Kita Semua Adalah Memaafkan Fakufu Aintiyakum Kata Rasulullah Tahan Tangan Kalian Wa Atimus Salah Wa Atuz Zakah Dirikanlah Salat Tunaikanlah Zakat Orang-orang Kafir Yang Menyakiti Kalian Menyiksa Sebagian Saudara Kalian Sudah Biarkan Saja Tahan Diri Begitu Kata Rasulullah Kepada Mereka Waktu itu Masih Di Kota Makkah Belum Berhijrah Di Kota Makkah Maka Dikatakan Di Dalam Ayat Ini Alam Tarot Tidakkah Kamu Memperhatikan Orang-orang Yang Dulu Dikatakan Kepada Mereka Kufu Aytiyakum Wa Aqih Salah Wa Adu Zakat Tahan Tangan-tangan Kalian Dirikanlah Salat Dan Tunaikanlah Zakat Tetapi Ternyata Ketika Kau Muslimin Hijrah Kemudian Allah Mewajibkan Perang Ada Sebagian Orang Yang Katanya Dulu Minta Untuk Berperang Siap Untuk Berperang Justru Ketika Sampai Di Kota Madinah Sebagian Mereka Diwajibkan Berperang Malah Mereka Enggan Untuk Berperang Takut Menghadapi Manusia Seperti Takut Kepada Allah Mereka Mengatakan Ya Allah Kenapa Engkau Memerintahkan Kami Untuk Berperang Berikanlah Kesempatan Kepada Kami Dalam Batas Batas Waktu Yang Yang Dekat Yang Sebentar Saja Nah Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahmat Allah Jadi Ini Merupakan Celaan Dari Allah Celaan Dari Allah Terhadap Sebagian Orang Yang Tidak Berani Berperang Takut Kepada Manusia Melebihi Takutnya Kepada Allah Sampai Sampai Meratapi Ya Allah Mengapakah Engkau Mewajibkan Perang Atas Kami Hendaklah Engkau Memberikan Batas Waktu Yang Sebentar Saja Kepada Kami Diberikan Kesempatan Untuk Tidak Berperang Di Saat Yang Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengajak Kita Mendorong Kita Untuk Merasa Heran Merasa Heran Terhadap Siapa Terhadap Orang Orang Yang Dulu Ketika Perang Belum Diwajibkan Mereka Semangat Minta Berperang Tapi Ketika Sudah Diwajibkan Mereka Enggan Untuk Berperang Nah Itu Menurut Sebagian Ahli Tafsir Bahwa Ayat Ini Berkaitan Dengan Sejumlah Orang Yang Dulu Dimakah Semangat Berperang Namun Ketika Tiba Di Madinah Diwajibkan Berperang Justru Mereka Enggan Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahmat Allah Perlu Saya Sampaikan Berkaitan Dengan Metode Da'wah Nabi Sallallahu Sebelum Hijrah Nabi Sallallahu Sebelum Hijrah Beliau Mengikuti Sebuah Metode Da'wah Atau Jalan Atau Cara Da'wah Yang Diperintahkan Oleh Allah Yaitu Tidak Menggunakan Kekuatan Senjata Bukan Bukan Berarti Beliau Tidak Berani Bukan Berarti Para Sahabat Tidak Berani Berperang Melawan Kafir Quraish Laku Itu Bukan Karena Itu Tetapi Lebih Karena Allah Perintahkan Untuk Tidak Menggunakan Kerasan Disebut Dengan Da'wah Fikriya Da'wah Pemikiran Jadi Sifat Da'wah Nabi Di Makkah Ini Adalah Da'wah Fikriya Sifatnya Da'wah Pemikiran La Pun Fiyah Walamadiyah Jadi Tidak Menggunakan Kekerasan Tidak Menggunakan Senjata Ketika Nabi Dan Para Sahabat Disakiti Bahkan Disiksa Oleh Sebagian Orang Kafir Quraish Nabi Dan Para Sahabat Tidak Menggalang Kekuatan Untuk Membalas Gebuk Orang-orang Kafir Quraish Tidak Tetapi Diabaikan Dibiarkan Saat yang sama Nabi terus Berda'wah Dengan Da'wah Pemikiran Mengajak Manusia Mengajak Dan terus Mengajak Orang-orang Kafir Quraish Untuk Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Itu selama Berada Di kota Makkah Namanya Da'wah Fikriyah Da'wah Pemikiran Nah Akan tetapi Ketika Nabi Sallallahu A'li Sallam Berhasil Menghimpun Kekuatan Yaitu Berikutnya Itu setelah Nabi Sallallahu 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 Mendapatkan Kekuasaan Tidak 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 Dibolehkan Oleh Nabi Karena Ayatnya Belum Turun Nah Giliran Ayat Jihad Turun Mereka Justru Enggan Bahkan Takut Untuk Berperang Begitu Sebagian Ahli Tafsir Mengatakan Sebagian Ahli Tafsir Yang lain Mengatakan Ini berkaitan Dengan Orang-orang Munafik Nampaknya Ini pendapat Lebih Lebih Cocok Atau Lebih Kuat Berkaitan Dengan Orang-orang Munafik Ketika Di Madinah Kaum Muslimin Didorong Untuk Berperang Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebelumnya Kaum Muslimin Juga Sudah Bersiap Siap Untuk Berperang Mereka Sudah Menyatakan Siap Kepada Rasul Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Untuk Berperang Namun Rasulullah Belum Mengizinkan Karena Ayat Belum Turun Nah Di saat Yang sama Orang-orang Munafik Ini Pura-pura Ikut Semangat Ya Pura-pura Ikut Semangat Berperang Ngajak Berperang Nah Ketika Ayat Betul-betul Turun Berkaitan Dengan Perintah Berperang Ternyata Orang-orang Munafik Ini Ngelukru Bahasa Jawanya Ngelukru Artinya Takut Untuk Berperang Maka Ditegur oleh Allah Dikatakan oleh Allah Ternyata Ada 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 Sekelompok Orang Dari Mereka Yang Takut Kepada Manusia Seperti Takut Kepada Allah Bahkan Lebih Nah Ini Orang-orang Munafik Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Beberapa Kesempatan Bahwa Orang-orang Munafik Ini Memang Memiliki Ciri Takut Berjihad Visabilillah Takut Berjihad Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaum Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormat Allah Apapun Itu Artinya Apakah Kita Sejalan Dengan Pendapat Sebagian Ahli Tafsir Ini Berkaitan Dengan Masa Lalu Sebagian Kaum Muslimin Yang Dimakah Semangat Berjihad Ketika Di Madinah Takut Takut Ataukah Berkaitan Dengan Orang-orang Munafik Tapi Pada Poinnya Kita Diajak Berfikir Oleh Allah Tentang Persoalan Takut Atau Rasa Takut Yang Ada Pada Diri Manusia Untuk Berperang Di Jalan Allah Nah Menurut Ayat Ini Menurut Ayat Ini Rasa Takut Kepada Manusia Yang Melebihi Rasa Takut Kepada Allah Artinya Allah Perintahkan Berjihad Tapi Kemudian Kita Ini Takut Untuk Menonaikan Perintah Tersebut Ini Berarti Merupakan Sifat Yang Tercelah Sifat Yang Buruk Nah Sebabnya Apa Kalau kita Perhatikan Di dalam Ayat Ini Tentu Saja Sebabnya Karena Kita Merasa Mengira Bahwa Dengan Berjihad Kita Akan Mati Kalau Kita Akan Mati Berarti Kita Akan Kehilangan Kenikmatan Dunia Nah Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Sehormati Rahimullah Oleh Karena Itu Maka Jawaban Allah Kepada Mereka Seperti Disampaikan Oleh Allah Kepada Rasul Muhammad Sallallahu Apa Jawabannya Kul Mata Dunya Qolil Wal Afiratu Khairun Liman Taqo Katakanlah Wahai Rasulullah Kepada Mereka Kesenangan Hidup Di Dunia Itu Sedikit Artinya Kalau Kalian Itu Mati Dengan Sebab Berperan Kalian Kehilangan Kesempatan Sebentar Saja Hidup Di Dunia Dan Sedikit Saja Kenikmatan Di Dunia Namun Kalian Akan Mendapatkan Kenikmatan Yang Jauh Lebih Besar Kebaikan Yang Jauh Lebih Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Makanya Sehingga Dari Ayat Ini Kita Bisa Mengambil Pelajaran Kalau Kita Takut Mati Artinya Di Dalam Hati Kita Ada Was Dalam Melakukan Perintah Allah Itu Kita Takut Misalnya Menyampaikan Kebenaran Itu Kita Takut 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 Maka Katakan Kepada Diri Kita Hati Kita Kesenangan Dunia Itu Sedikit Akhirat Jauh Lebih Baik Kalau Memang Kita Orang Yang Bertakwa Bisa Saja Memang Dengan Sebab Kita Menyampaikan Kebenaran Kita Kehilangan Sejumlah Materi Mungkin Kita Akan Mengalami Kerugian Secara Materi Mungkin Kita Tidak Diajak Kerjasama Oleh Sebagian Orang Sehingga Kita Mengalami Kerugian Secara Material Atau Mungkin Bisa Jadi Sebagian Kalangan Menyampaikan Kebenaran Lalu Dakwahnya Di Blacklist Atau Mungkin Bahkan Bisa Saja Dipenjara Atau Mungkin Dipersulit Atau Mungkin Macem-macem Kemungkinan Kemungkinan Itu Bisa Terjadi Nah Kalau Seseorang Itu Takut Dalam Menyampaikan Kebenaran Takut Kehilangan Ini Dan Itu Dari Berbagai Fasilitas Kehidupan Dunia Maka Katakan Kepada Diri Kita Katakan Kepada Hati Kita Bahwa Kehidupan Kenikmatan Dunia Itu Sedikit Sebanyak Apapun Itu Sedikit Sebenarnya Dan Sebentar Sedangkan Kenikmatan Akhirat Yang kita Dapat Dengan Kita Menyampaikan Kebenaran Dengan Kita Menyampaikan Hak Meskipun Pahit Itu Merupakan Sebuah Kebaikan Yang Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Baik Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Begitu Pelajaran Yang Dapat Diambil Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahmatullahi Nah Apalagi Penutupan Ayat Mengatakan Dan Kalian Tidak Akan Sedikit Pun Dizolimi Maknanya Tidak Akan Terjadi Kedoliman Pada Diri Kita Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maknanya Bagaimana Kita Itu Ajalnya Dan Rizkinya Sudah Ditetapkan Oleh Allah Ajal Tidak Menjadi Dekat Karena Kita Berani Menyampaikan Kebenaran Atau Kita Berani Berjihad Bisa Dillah Ajal Tidak Menjadi Jauh Karena Kita Takut Dan Menghindar Menyampaikan Kebenaran Atau Tidak Ikut Berjihad Bisa Dillah Jadi Kita Menyampaikan Kebenaran Tidak Ada Kaitannya Dengan Dekat Dan Jauhnya Ajal Kita Banyak Orang Menyampaikan Kebenaran Ya Tidak Mati Banyak Orang Takut Menyampaikan Kebenaran Mati Juga Dalam Waktu Dekat Jadi Tidak Ada Hubungannya Banyak Banyak Orang Yang Berjihad Visabilillah Hidupnya Dihabiskan Dalam Medan Jihad Tidak Mati Di Medan Jihad Siapa Khalid Bin Walid Khalid Bin Walid Hidupnya Di Medan Jihad Dari Satu Medan Kemedan Yang Lain Tapi Ternyata Wafatnya Juga Bukan Di Medan Jihad Sebaliknya Banyak Orang Yang Tidak Mau Berjihad Visabilah Seperti Orang Orang Munafik Pada Zaman Nabi Sallallahu Atau Pada Zaman Sekarang Tidak Mau Berjihad Karena Takut Mati Ya Tetap Saja Ketika Waktunya Mati Ya Akan Mati Karena Semuanya Telah Dicatat Dijatah Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kalian Sedikitpun Tidak Akan Dizolimi Pahala Jihad Kalian Akan Diberikan Penuh Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kau muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahmat Allah Karena Itu Maka Ayat Berikutnya Ayat 78 Mengatakan Aynama Kuntum Aynama Takunu Yudrikum Mautu Dimanapun Kalian Berada Yudrikum Maka Akan Mengejar Kalian Akan Menjumpai Pada Kalian Al Mautu Kematian Walaupun Sekalipun Kalian Ada Fiburujin Berada Di Sebuah Benteng Musyayyad Datin Yang Kuat Sebagian Ahli Tafsir Mengatakan Fiburujin Dimananya Di Atas Bintang Di Langit Sana Tetap Saja Mati Jadi Makananya Kematian Itu Tidak Akan Kemana Mana Kalau Sudah Waktunya Datang Dimanapun Kalian Berada Ya Pasti Mati Berlindung Berlindung Bersembunyi Di Dalam Sebuah Benteng Yang Berlapis Lapis Tingginya Berlapis Lapis Tebalnya Berlapis Lapis Dijaga Dengan Sekian Sekian Ribu Pracurit Tetap Saja Mati Itu Maknanya Aynama Takunu Yudrik Kumul Mautu Walau Kuntum Fiburujin Musyayyadah Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahmat Allah Nah Kalau Kemudian Seorang Muslim Itu Ingat Tentang Hakikat Ini Tentang Makna Yang Sebenarnya Kematian Ini Maka Dia Tidak Akan Takut Dalam Menyampaikan Kebenaran Tidak Akan Takut Untuk Berjihad Visabilillah Berarti Takut Menyampaikan Kebenaran Takut Berjihad Visabilillah Itu Kaitannya Dengan Penyakit Hati Yaitu Apa Lebih Mencintai Dunia Daripada Akhirat Padahal Kalau Dipikir-pikir Dengan Cernih Dan Cemerlang Takut Menyampaikan Kebenaran Tidak Tidak Bisa Mengundur Atau Memperpanjang Usia Berani Dalam Menyampaikan Kebenaran Atau Berjihad Visabilillah Juga Tidak Mendekatkan Pada Kematian Atau Memendekkan Usia Kita Juga Tidak Jadi Berarti Kalau Dipikir Dengan Cernih Dengan Akal Sehat Ya Tidak Seharusnya Manusia Itu Takut Dalam Menyampaikan Kebenaran Karena Dengan Takut Menyampaikan Kebenaran Dan Akhirnya Tidak Menyampaikan Kebenaran Dia Kehilangan Pahala Yang Sangat Besar Sementara Dengan Menyampaikan Kebenaran Dia Mendapatkan Pahala Yang Besar Dan Tidak Akan Mengalami Kerugian Di Dunianya Kenapa Karena Mati Itu Tidak Dekat Dengan Sebab Menyampaikan Kebenaran Dan Tidak Jauh Dengan Sebab Takut Atau Menghindari Menyampaikan Kebenaran Nah Kau muslimin Jamaah Bapak ibu Yang saya hormati Allah Ini Tentang Hakikat Perkaranya Tapi Masalahnya Manusia Itu kan Ya Ya Manusia Begitu Lupa Tentang Hakikat Yang semacam Ini Oleh karena itu Maka Sekali lagi Ya Kembali Kepada Masing-masing Seberapa Jauh Imannya Seberapa Jauh Dia Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Seberapa Jauh Ikatannya Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Dia akan Bisa Memahami Hakikat Yang semacam Ini Demikian Kau muslimin Jamaah Bapak ibu Yang saya hormati Rahmatullahi Insyaallah Kita lanjutkan Pada Pertemuan Yang akan Datang Melanjutkan Ayat Yang ke 78 Kurang Lebihnya Saya memaaf Yang sebesar-besarnya Mari kita Akhiri Subhanallahumma